Intro Pelakon Putri Sara mendedakan diperdaya seorang individu bergelar pegawai pemasaran susulan coba mengenakan cas sebanyak 45% daripada keuntungan diperoleh perniagaannya. Putri Sara atau Putri Sara Liana Megat Kamarudin berkata, individu berkenaan juga mengambil uang sebanyak RM26.000 sebagai gajinya tanpa melaluinya terlebih dahulu. Jelasnya dia mengupah individu tersebut sejak Oktober lalu bagi menjalankan pemasaran produknya namun kerja yang dilakukan tidak mencapai standar ditetapkan. Saya tak berapa nampak apa yang dia buat sebenarnya, kemudian dia cas saya sebanyak 45% daripada keuntungan untuk pemasaran. Dia juga ada pegang uang tunai dekat satu acara lain sebelum terus ambil RM26.000 tanpa masuk ke dalam akaun terlebih dahulu. Dia kata itu gaji dia katanya. Putri Sara mendedahkan perkara itu dalam satu siaran langsung yang dimuat naik semula di TikTok. Dalam pada itu, Putri Sara turut tidak berpuas hati apabila tugas dijanjikan untuk mencari ejen dan stokis bagi produknya gagal dilaksanakan, sebaliknya diserahkan kepada pekerjanya. Tidak hanya itu, individu terbabit pernah menyatakan hasrat menjadi rakan perniagaan namun enggan mengeluarkan sebarang modal. Dia nak jadi partner tapi tak keluar modal, kalau nak jadi rakan perniagaan kena bagi duit jelasnya. Sementara itu, Putri Sara memberi ruang kepada individu berkenaan memulangkan semula uang diambil daripadanya. Sekiranya gagal, dia tidak teragak-agak untuk membuat laporan polis terhadap individu tersebut. Kalau saya tak dapat balik duit saya, memang saya akan buat laporan polis saya tak kisah nak ambil 45% ke apa? Saya dah redo, tapi yang salah kira gaji apa semua itu saya harap dapat duit saya kembalik katanya. Sekian info, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!